Intro Nah sehingga di dalam kitab Sohihul Bukhari Alimam Bukhari membuat bab khusus tentang Membuang ludah di sisi kirinya atau di bawah kakinya Itu diperbolehkan di masa itu Bukan di saat ini Kenapa diperbolehkan di masa itu Karena mereka nanti tanam dengan pasir Atau tanah Kalau di sebelah kiri Ya mereka dengan kakinya menutup ludah itu dengan pasir Karena tekstur tanah yang ada di jazilah Arab itu berupa pasir Atau ditanam Kalau di bawah kaki juga demikian Ludah ini tidak najis suci Ludah suci Lendir Najis apa suci? Lendir Lendir sama air liur Air liur najis Lendir ada khilaf Ada yang mengatakan najis Ludah suci Kalau liur itu biasa tidur Dengan posisi terbalik Dan lentang Keluar cairan Aroma Baunya busuk Nah itu najis Makanya baju yang dipakai tidur Biasa kalau kita tidur menggunakan baju kos dalam Nah itu jangan digunakan untuk sholat Karena kita tidak tahu apakah Di saat kita tidur terkena air liur atau tidak Kalau terkena air liur Otomatis pakaian ini sudah terkena najis Dan jika digunakan sholat Maka sholat kita tidak sah Jadi Pakaian tidur khusus Baju dalam untuk pakaian tidur Kalau untuk sholat diganti yang baru Itu sebagai bentuk al-ihtiyat Berhati-hati Dihawatirkan terkena air liur Tapi kalau air liur Suci Kalau lendir Kebanyakan ulama mengatakan najis Ada gaul-gaul yang mengatakan suci Ada dua pendapat Tapi kalau air liur itu Mazhab syafi khususnya mengatakan najis Air ludah saja yang suci Darah yang ada di mulut kita Mungkin dia sariawan Kalau masih ada di mulut kita Kemudian tertelan Atau kita sengaja telan Maka hukumnya Darah tersebut Dikatakan dia hukumnya itu Tidak najis Kalau dalam mulut Tapi kalau sudah keluar Baru kita tarik lagi Maka diharapkan Karena di dalam kaedah figi Kalau masih berada di dalam Maka masih mengikuti anggota tubuh Nah ini masalah Busok Di dalam kitab Bulubul Marong Ada satu kitab judulnya Bulubul Marong Karya Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqolani Yang lahir tahun 773 Menikah 852 Menikah 852 Juga disebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam Karya Abdul Ghani Al-Makbisi Ulama Hanbali Kalau Ibn Hajar Ulama Syafi'i Tamazhab Bishafi'i Ibn Hajar Asqolani Bermazhab Syafi'i Al-Imam Abdul Ghani Al-Makbisi Bermazhab Hanbali Abdul Ghani Al-Makbisi Ini pernah belajar Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Pernah bertemu dan belajar Kepada Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani Yang lahir 471 Hijri Meninggal 560 Hijri Di dalam kitab hadis tersebut Jadi kitab Bulubul Marong Dan kitab Umdatul Ahkam Ini kumpulan-kumpulan hadis Yang membahas tentang hukum Dua kitab tersebut Yang satunya Syafi'i Yang satunya Hanbali Di dalam dua kitab tersebut Dinukilkan Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan hanya mereka buang luda di masjid Karena tidak tahu hukum Tapi ada juga sampai sempat Kencing dalam masjid Karena memang Tidak seperti zaman sekarang Masjid yang ada di zaman Nabi Sederhana sekali Lepakur rumah atapnya Tidak ada tehel Tidak ada lantai Hamparan pasir Bahkan di beberapa riwayat Kalau mereka bangun dari sujud itu Ada bekas-bekas pasir menempel di hidat-hidat mereka Tapi dari masjid yang sederhana Melahirkan orang-orang yang dekat dengan Allah Nah ada orang pendatang Disebut Ja'a A'arabiun Ja'a A'arabiun Kalau A'arabiun Dengan A'arabiun Itu berbeda Kalau A'arabiun itu Orang Arab yang mengenal peradaban Yang tinggal di kota Kalau A'arabiun itu Tinggalnya di pedalaman Gusul Biasanya di tengah padang pasir Datang ke Madinah Masuk ke Masjid Nabi Ketika masuk ke Masjid Nabi Buang air kecil Muncul rasa buang air kecil Langsung di Masjid itu Dia buka itu Dia punya sarung Kemudian Mulai dia kencing Kencing dalam Masjid Beberapa sahabat Yang menyaksikan hal tersebut Secara spontan Mereka marah Berkumpul mereka Bahkan diantara mereka Sudah Hampir memukul orang itu Di antara mereka Sudah menarik pakaian orang itu Di antara mereka Sudah mulai Menegur dengan Lisannya Nabi SAW Menyaksikan peristiwa tersebut Nabi mengatakan apa Biarkan dia Biarkan dia Kencing Kenapa Nabi memerintahkan Biarkan dia Kencing Yang pertama Nabi Paham Ini pasti dia tidak tahu Dia tidak tahu Hukum Dan dia tidak tahu Tempat Ini yang namanya Masjid tempat suci Yang kedua Nabi Memikirkan Kesehatannya Takut menyakiti dia Di saat Kencing belum tuntas Kemudian disuruh Berhentikan Bisa memunculkan penyakit Jadi Nabi memikirkan Mudarat Dari orang tersebut Itu yang kedua Yang ketiga Nabi khawatir Mereka nanti Justru menambah Menambah mudarat Yang lebih besar Seandainya Waktu itu disuruh Berhenti Dia akan lari Atau berjalan Sehingga Najis itu Bertebaran Di masjid Yang tadinya Hanya disitu Dia bertebaran Kemana-mana Jadi Rasulullah Melihat satu masalah Dengan hikmah Namanya Hikmah itu apa Keminjaksanaan Sehingga Ulama-ulama Usuliyun Ulama-ulama Usul fikir Mereka membuat Rumusan dari Peristiwa tersebut Jika kita Menghentikan Satu Kejahatan Atau Kemungkaran Tapi Memunculkan Kemungkaran Yang lebih besar Maka itu Dilarang Seperti yang Dia kencing Di dalam masjid Itu kemungkaran Bukan perbuatan Baik Tapi ketika Di saat Belum tuntas Dia kencing Kemudian Disuruh Berhenti Atau Ditarik Dia keluar Maka Najis akan Bertebaran Ke Tempat yang Lebih luas Lebih banyak Dari Yang sebelumnya Sehingga Nabi Yang Da'au Biarkan saja Doktor Syekh Ali Jum'ah Mengatakan Disini juga Ada Sirun Min Asra Ada Satu rahasia Hikmatum Min Al-Hikam Dan ada Satu hikmat Yaitu Nilai Manusia Itu Mahal Nilai Manusia Itu Mahal Sehingga Seandainya Ada Masjid Yang Megah Dana Dihabiskan Milyaran Tapi Yang Di samping Rumah Ada Yang Susah Sedangkan Dia Sering Solat Di Masjid Maka Lebih Afdal Lihat Yang Di Samping Manusia Lebih Berharga Dari Benda Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani Mengatakan Memberikan Makan Kepada Orang Yang Kelaparan Itu Lebih Afdal Daripada Membangun Seribu Masjid Jame Itu Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Dia Manusia Dan Dia Tidak Tahu Tentang Hukum Ini Maka Biarkan Saja Dia Tuntaskan Ketika Sudah Selesai Kenjing Nabi Menghampiri Orang Tersebut Dengan Lemah Lembut Nabi Katakan Yafullah Dengan Makna Dalam Hadis Tersebut Ini Masjid Tempat Suci Tidak Boleh Untuk Buang Hajar Buang Air Kecil Kalau Mau Air Kecil Sudah Ada Tempatnya Disebutkan Nabi Akhirnya Dia Menerima Nasihat Nabi Dan Dia Mengenal Ini Nabi Muhammad Maka Dia Berdoa Dia Berdoa Seperti Ini Ya Allah Rahmatilah Saya Dan Nabi Muhammad Tapi Jangan Kau Rahmati Orang Orang Yang Bersama Kami Kenapa Karena Dia Menganggap Yang Lainnya Tadi Itu Mereka Melakukan Dia Yang Tidak Tahu Dia Tidak Tahu Masjid Tempat Suci Dia Tidak Tahu Hal Tersebut Tapi Respon Dari Mereka Seakan Akan Dia Melakukan Hal Itu Dengan Sengaja Sehingga Ada Di Antara Mereka Yang Emosi Yang Menghardik Dia Dengan Lisan Bahkan Ada Di Antara Mereka Yang Memukulnya Berbeda Dengan Nabi Muhammad Memandang Dia Tidak Tahu Berbeda Orang Yang Tahu Dengan Orang Yang Tidak Tahu Sehingga Nabi Muhammad S.A.W. Beliau Memperlakukan Dengan Dengan Baik Dengan Akhlak Yang Terpuji Karena Dia Tidak Tahu Akhirnya Apa Dia Berdoa Ya Allah Rahmatilah Saya Dan Nabi Muhammad Tapi Orang-orang Ini Jangan Kau Rahmati Yang Bersama Kami Jangan Kau Rahmat Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Beliau Mengatakan Rahmat Allah Itu Luas Jangan Kau Doa Seperti Itu Maksudnya Kalau Doa Minta Kepada Allah Rahmat Kepada Kau Muslimin Dan Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Ada Juga Disebutkan Di Dalam Kitab Hadith Di Bulan Suci Ramadhan Di Waktu Siang Lagi Berpuasa Suami Istri Berhubungan Dalam Keadaan Berpuasa Ini kan Kena Kafarat Namanya Kafarat Berhuzman Kafaratnya Apa Yang pertama Apa Kasih Semakan 60 Fakir Memberdekakan Budak Satu Orang Puasa Dua Bulan Berturut Turut Ini Pilihan Pilihan Memang Ada Khilaf Ada Harus Urutan Ada Pilihan Sudah Terlepas Dari Masalah Figi Ini Ada Orang Melakukan Itu Di Bulan Suci Ramadhan Dalam Keadaan Berpuasa Akhirnya Selesai Berhubungan Baru Ya Allah Tersadar Ini Sudah Buat Dosa Harus Lapor ke Nabi Bagaimana Caranya Ini Dalam Keadaan Berpuasa Di Bulan Suci Ramadhan Berhubungan Suami Istri Maka Datang Orang Ini Menemui Nabi Muhammad Nabi Tidak Marah Karena Kenapa Tidak Tahu Datang Mengatakan Ya Rasulullah Tadi Saya Berhubungan Dengan Istri Saya Lagi Puasa Dari Hadis Ini Kita Bisa Ketahui Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Orangnya Itu Bijaksana Ada Karena Marah Pada Tempat Yang Tepat Tidak Terus Marah Tidak Terus Garak Tapi Kadang Tegas Semuanya Sesuai Porsinya Karena Kaedah Dalam Al-Quran Segala Sesuatu Yang Berlebihan Pasti Buruh Contoh Kalau Kalau Tidak 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 Terus Juga Kurang Bagus Nabi Muhammad Dicaciwaki Maafkan Saja Mengajarkan Akhlak Kita Maafkan Atau Setiap Ini Marah Marah Terus Cerama Marah Marah Terus Ada Waktunya Tegas Dengan Godop Dan Ada Waktunya Lembut Nah Ini Yang Namanya Hikmah Dan Nabi Seperti Itu Makanya Hadis Itu Banyak Ada Kalanya Nabi Tegas Ada Kalanya Nabi Lembut Dan Itu Pada Waktunya Dan Nabi Tau Ketika Ada Orang Yang Melakukan Satu Kesalahan Karena Ketidak Tahuan Itu Tentu Berbeda Dengan Kesalahan Yang Disengaja Pasti Respon Nabi Berbeda Karena Nabi S.A.W. Ini Punya Kelebihan Sebelum Mereka Bertanya Nabi Sudah Tahu Masalahnya Seperti Apa Nabi Sudah Tahu Fisikisnya Seperti Apa Keadaan Jiwanya Seperti Apa Nabi Sudah Tahu Sehingga Kita Kadang-kadang Mendapatkan Riwayat Ada Orang Bertanya Dengan Pertanyaan Tapi Jawabannya Seakan-akan Berbeda Jawaban Dengan Pertanyaannya Berbeda Hakikannya Tidak Berbeda Tapi Nabi Tahu Secara Kejiwaan Nabi Tahu Masalahnya Seperti Apa Dan Nabi Tahu Solusinya Bagaimana Contoh Ada Yang datang Bertanya Ya Rasulullah Ausini Wahai Rasulullah Berikan Wasiat Kepadaku Biasanya Wasiat Ini Kan Isi Mungkin Mengatakan Jangan Lupa Solat Lima Waktu Berjamaah Atau Jawaban Jangan Lupa Nanti Ibadah Ditingkatkan Dengan Solat Sunnah Ini Solat Sunnah Ini Itu Ada Korelasi Antara Pertanyaan Dengan Jawaban Tapi Di hadis Ini Pertanyaannya Beda Jawabannya Beda Dia Dia Mengatakan Ya Rasulullah Berikan Wasiat Kepadaku Nabi Katakan Jangan Marah Jangan Marah Jangan Marah Jangan Marah Kalau Secara Tekstual Tidak Ada Korelasi Antara Wasiat Dengan Jangan Marah Jangan Marah Tapi Ternyata Ulang Hadith Coba Mereka Mengkaji Kenapa Meminta Wasiat Kepada Nabi Nabi Jawabannya Hanya Jangan Marah Jangan Marah Ternyata Orang Yang bertanya Ini Seorang Hakim Di Sukunya Diangkat Di Gobilahnya Sebagai Seorang Hakim Kemudian Orang Ini Memang Emosional Seorang Hakim Itu Tidak Boleh Memasukkan Emosi Di dalam Memutuskan Satu Keputusan Tapi Harus Dengan Bukti Nah Ternyata Ini Hakim Banyak Keputusannya Itu Salah Kenapa Salah Karena Dia Putuskan Satu Kasus Atau Masalah Bukan Berdasarkan Bukti Tapi Berdasarkan Emosi Sehingga Nabi Katakan Latak Jangan Marah Jangan Marah Jangan Marah Nanti Dia pulang Ke rumah Dia Pikirkan Wasiat Nabi Oh Maksudnya Nabi Ini Saya Kalo Putuskan Satu Masalah Jangan Marah Saya Juga Harus Memurangi Saya Punya Emosi Jangan Menjadi Orang Yang Pemarah Lihat Lihat Akhirnya Dia Temukan Jawaban Sendiri Dengan Bahasa Nabi Dengan Tiga Kalimat Latak 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 Nah itu Kelebihan Nabi Muhammad S.A.W. Sama Seperti Orang Ini Datang Mengatakan Ya Rasulullah Saya berhubungan Suami istri Di saat Saya berpuasa Nabi Tidak marah Kenapa? Karena Nabi Tahu Dia tidak Tidak tahu Hukumnya Atau Dia tidak Sengaja Kemudian Nabi Katakan Sudah Kalau Begitu Kau Merdekakan Budak Kafaratnya Merdekakan Budak Dia Mengatakan Ya Rasulullah Saya Bukan Orang Kaya Saya Tidak Punya Budak Kemudian Nabi Bila Kalau Gitu Engkau Memberikan Makan Kepada 60 Orang Fakir Miskin Dia Katakan Nabi Katakan Engkau Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Dia Berarti Rasulullah Saya Tidak Mampu Puasa Dua Bulan Berturut Turut Kemudian Nabi Katakan Kalau Begitu Kasih Makan 60 Orang Fakir Miskin Dia Katakan Ya Rasulullah Saya Saja Susah Makan Bagaimana Saya Kau Kasih Makan Orang Dan Ketahui Ya Rasulullah Saya Di sini Di kampung Ini Orang Yang Paling Miskin Makan Nabi Muhammad Tersenyum Mendengar Jawaban Dari Orang Tersebut Ada Sahabat Yang Datang Membawa Itu Makanan Dan Makanan Ini Cukup Untuk 60 Orang Diberikan Diberikan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya Rasulullah Ini Hadiah Untukmu Makanan Dan Nabi Kalau Menerima Hanya Hadiah Kalau Sedekah Beliau Menolak Beliau Terima Tapi Beliau Tidak Konsumsi Beliau Kasih Kepada Sahabat Tapi Diberikan Hadiah Nabi Terima Setelah Nabi Terima Nabi Lihat Ini Sahabat Yang Tadi Nah Ini Kamu Ambil Untuk Afarat Kasih Makan Orang Kemudian Sahabat Itu Menjawab Untuk Kedua Kalinya Ya Rasulullah Jangan Kasih Makan Orang Saya Punya Keluarga Di rumah Banyak Yang Belum Makan Kasih Makan Mereka Saja Kasih Makan Mereka Saja Eh Dia Pergi Kasih Makan Keluarganya Nah Ini Akhlak Nabi Kita Muhammad S.A.W Dan Ini Semua Yang Nabi Lakukan Berdasarkan Wahyu Wahyu Nabi Perintahkan Nanti Puasa Dua bulan Itu Bukan Pribadi Beliau Suruh Seperti Itu Tidak Tapi Allah Yang Suruh Perantaranya Nabi Muhammad Karena Beliau Tidak Pernah Menyampaikan Sesuatu Apalagi Berkaitan Tentang Hukum Melainkan Itu Semuanya Wahyu Dari Allah S.W.T Mintakan Hafal Itu Ayat Beliau Kalau Berbicara Wahyu Ada Sahabat Bernama Abdullah Bin Amar Bin As Waktu Datang Minta Izin Kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Aku Minta Izin Aqtubu Minka Menulis Darimu Al-Hadif Atau Hadif Indal Ghadab Warridah Di saat Engkau Marah Dan Di saat Engkau Senang Boleh Aku Tulis Seluruh Ucapan Yang Kau Ucapkan Pada Waktu Itu Apa Kata Nabi Na'am Ya Silahkan Tulis Demi Zat Yang Jiwaku Dalam Kekuasaannya Tidak Tidak Keluar Dari Mulutku Melainkan Semuanya Adalah Kebenaran Kata Nabi S.A.W Al-Haq Dan Allah Wahyukan Kepada Nabi Ini Dua Bukan Satu Wahyu Yang Pertama Al-Quran Wahyu Yang Kedua Hadif Nabi Ucapannya Nabi Perbuatannya Nabi Ketetapannya Nabi Itu Juga Wahyu Sehingga Allah Ketika Mengsifati Al-Quran Mengsifati Hadif Nabi Itu Menggunakan Kata Menurunkan Sebagai Isyarat Bahwa Al-Quran Dan Hadif Itu Berasal Dari Allah Bukan Dari Karyanya Nabi Muhammad Al-Quran, Wal-Hikmah dan Sunnah Al-Imam Abu Ja'far, Muhammad Ibn Jarir At-Tobari yang lahir tahun 254 Hijriah meninggal tahun 310 Hijriah dalam tafsirnya mengatakan Al-Hikmah yang dimaksudkan di ayat tersebut adalah As-Sunnah yaitu hadith Nabi Muhammad SAW Inna nazalna al-Zikra wa inna lahu la-hafizun kami turunkan al-Zikra di dalam tafsir ma'alimu tanzir yang disusun oleh Al-Imam Al-Bagawi yang lahir 433 Hijriah meninggal 516 Hijriah menyatakan kata al-Zikra di situ adalah dua yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW hadith Nabi Muhammad SAW kami turunkan al-Zikra Al-Quran dan hadith dan kami yang menjaganya makanya terima kasih